Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya, Wisa Fitri pada perkulian pendidikan agama Islam Saat ini kita akan mempelajari tentang hukum hoax menurut Islam hukum bagi pembuatnya maupun penyebarnya Sebelum kita membahas bagaimana hukumnya terlebih dahulu kita harus mengetahui kenapa hoax itu bisa berkembang kenapa kok ada hoax begitu ya yang tentu saja disini ada banyak penyebabnya tetapi salah satunya adalah yang pertama, prasangka biasanya kita itu suka menduga-duga kemudian setelah menduga-duga itu mengatakan sesuatu dan menyatakannya pada orang lain dan orang lain itu menyebarkannya lama-kelamaan berita tersebut yang tadinya ada katanya atau mungkin sehingga menjadi hilang kata-katanya dan mungkin tersebut sehingga berita-berita yang tadinya itu hanya bersifat spekulasi dianggap menjadi sebuah kebenaran misalnya saat kita melihat si A murung terus kita menduga-duga oh mungkin dia baru patah hati kemudian misalnya saya menyatakan pada si B wah si A murung dia sedang patah hati kemudian si B menyatakan pada si C kemudian terus-terus akhirnya si Z menyatakan bahwa oh dia baru saja patah hati nah kata mungkin itu menjadi hilang nah itu salah satunya yang kedua reaktif reaktif ini biasanya kita akan sangat reaktif sekali apabila urusannya dengan agama misalnya wah ini penistaan agama nah saat itu yang berkaitan dengan agama biasanya akal sehat kita suka hilang selain berkaitan dengan agama biasanya apabila kita mendapatkan berita yang berkaitan dengan yang menggugah apa namanya rasa belas kasihan kita juga biasanya disana akal sehat juga kita suka dikalahkan biasanya yang ketiga adalah ketidaktahuan saat seseorang tidak tahu biasanya itu lebih rentan menyebarkan hoax misalnya saya tidak mengetahui banyak hal tentang kimia tentang zat-zat kimia saat saya mendapatkan broadcast message tentang misalnya oh zat ini berbahaya karena saya kan khawatir kemudian saya menyebarkannya juga pada orang lain itu biasanya saat seseorang tidak menguasai ilmu tersebut itu rentan untuk menyebarkan hoax yang keempat biasanya sengaja nah sengaja ini dengan berbagai motif ya dari mulai misalnya keisengan aja sampai pada hal-hal yang betul-betul ingin mengadu domba begitu dengan maksud-maksud tertentu nah itu diantaranya beberapa penyebab hoax nah lalu bagaimana hukumnya bagi orang yang membuat dan menyebarkan hoax tentu saja disini banyak ayat Al-Quran yang membicarakan tentang ini salah satunya adalah surat An-Nur ayat 11 sampai dengan 17 ayat ini berbicara atau turun ya memiliki asbabun nuzul tentang Aisyah istri Rasulullah yang difitnah jadi pada jadi hoax itu ternyata memang sudah ada sejak zaman dulu ya berupa berita bohong begitu jadi ceritanya dulu itu Aisyah itu pergi bersama Rasulullah ke Madinah mungkin ya nah setelah saya kurang tahu apakah pulang atau memang perginya kemudian di perjalanan itu Rasulullah bersama rombongan itu melihat ada tentara yang sedang berkewah disana lalu ya berhenti dulu untuk istirahat dan Aisyah sendiri akhirnya buang air disana buang hajat dan meninggalkan apa namanya untanya nah pada saat setelah selesai kemudian begitu kembali baru sadar ternyata kalungnya itu tertinggal begitu ya di kamar mandi sehingga Aisyah itu kembali lagi nah namun sayangnya pas begitu Aisyah kembali ke tempat dimana Rasul berhenti istirahat ternyata rombongannya Rasul itu sudah berangkat karena katanya pada masa itu ya perempuan itu sangat ringan sehingga tidak disadari bahwa Aisyah itu tertinggal dianggapnya sudah masuk ke dalam tandu di atas unta tapi ternyata belum nah karena tidak tahu apa yang harus dilakukan akhirnya Aisyah itu tidur disana dan ternyata ketika Aisyah itu tidur datanglah seorang sahabat yang bernama Sofan Bilmatol Sofan itu tidak mengatakan apapun kepada Aisyah tidak ngobrol tidak apapun hanya istighfar saja ya kemudian mengajak Aisyah pulang ke Rasulullah dengan menaikkan di tandu untanya dan Sofan sendiri menuntun untat tersebut hingga sampailah ke rumah Rasulullah namun saat itu muncul desas-desus di kalangan para sahabat yang mengatakan bahwa Aisyah itu ternyata telah berselingkuh dengan Sofan begitu nah kemudian ayat ini turun berkaitan dengan berita bohong yang menimpa Aisyah ada pun sahabat yang pertama kali membuat berita bohong itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul seorang sahabat yang dikenal sangat culas dan apa namanya tidak terpercaya begitu ya nah ini salah satu punya potongan ayatnya itu adalah yang artinya begini dan ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun dan kamu menganggapnya remeh padahal dalam pandan Allah itu adalah dosa yang sangat besar sekali nah artinya dalam menurut ayat ini baik pembuat maupun penyebar hoax itu sama-sama mendapatkan dosa dan dosa itu adalah dosa yang sangat besar sekali terutama mungkin di sini ya pada ayat-ayat sebelum dan selanjutnya nanti bisa teman-teman baca untuk menyatakan bahwa berita itu benar itu harus ada saksi misalnya dalam ayat ini berkaitan dengan perzinaan itu memang harus ada saksi minimal 4 orang 4 orang di sini dimaksudkan dimaksudkan untuk menghindari berita bohong begitu teman-teman hoax ini merupakan tindakan yang sangat keci sekali dan sangat merugikan apabila teman-teman melihat sejarah ternyata telah banyak perang yang terjadi hanya akibat hoax saja berapa di antaranya adalah yang pertama yang biasa kita kenal sebagai pengakuan Najirah jadi ceritanya Irak dan Kuwait itu sedang berseteru kemudian ada seorang anak yang memberikan kesaksian di hadapan Kongres HAM yang menyatakan bahwa tentara Irak itu dengan sengaja mengeluarkan bayi-bayi dari inkubator di Kuwait kemudian membiarkannya bergeletakan di lantai sehingga menjadi meninggal begitu ya akibat pengakuan seorang gadis bernama Najirah tersebut akhirnya Amerika menyerang Irak dan disana terjadilah perang yang menewaskan sekitar 10 bukan 10 ribu 100 ribu orang nah ternyata setelah itu terjadi begitu diusut ternyata Najirah ini dia berbohong dia sendiri adalah anak dari Dubes Kuwait yang saat dia menyatakan pengakuan tersebut dia akhirnya mendapatkan hal-hal hak-hak menarik dari Amerika begitu ya pokoknya ini sangat politik sekali nah itu salah satu tindakan yang sangat kecil sekali yang kedua adalah penyebab terjadinya Perang Dunia II ini dilakukan oleh beberapa tentara Nazi yang menyamar menjadi tentara Polandia begitu dan menyatakan bahwa daerah ini telah dikuasai oleh Polandia kemudian menculik beberapa orang dan menyiksanya dan menyatakan seolah-olah itu dilakukan oleh tentara Polandia padahal itu dilakukan oleh tentara Nazi sendiri nah hal ini akhirnya didengar oleh Adolf Hitler yang akhirnya menyatakan akan membalas serangan itu ke Polandia nah dari sanalah terjadi Perang Dunia II tuh lihat betapa sangat kejinya hoax tersebut hanya gara-gara berita bohong akhirnya kan berapa ribu nyawa itu yang hilang disana dan kegiatan kejadian yang terakhir itu yang yang selamat menikmati selamat menikmati